Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR Gabungan Rabu Siang 27 Maret menghentikan sementara proses pencarian di lokasi longsor di Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Penghentian pencarian korban longsor di hari ketiga ini dilakukan karena di lokasi kejadian diduga terdapat longsoran baru dan retakan pada tebing akibat guyuran hujan yang terjadi pada selasa sore. Menurut Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Bandung, Supriyono, proses pencarian dihentikan hingga ada hasil asesmen atau perhitungan selanjutnya. Dengan analisa hari kedua pada pukul 17 sampai kurang lebih pukul 24 terjadi intensitas hujan yang sedang hingga lebat di tempat kejadian longsor. Tadi pagi kita sudah menunjuk tim kurang lebih berjumlah 15 personil untuk melakukan asesmen ulang terhadap lokasi longsoran yang diduga adanya korban. Tadi pagi juga bersamaan di tim itu ada B9 Bolda Jabar. Tim Sargabungan juga melakukan penjagaan di Safety Officer 3 atau Pos 3 untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki kawasan longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.